Pak Bersanda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi ini bersama Dr. Selamat Budiarto. Dr. Selamat, tadi Anda katakan kalau seandainya mau membawa dokter asing gitu ya, dinaturalisasi kalau bahasa Menteri Kesehatan. Nah, kalau seandainya kita mau memulangkan lagi dokter yang WNI tapi ada di luar negeri, apa yang membuat itu sulit belum dilakukan sampai sekarang? Segalanya akan mudah kalau pemerintah punya, karena yang punya kewenangan adalah pemerintah, segalanya semua mudah. Yang membuat regulasi adalah pemerintah. Pemerintah bisa memulangkan, tentunya mungkin kita harus memberikan sebuah sistem kesejahteraan, kemudian tempatnya di mana itu harus disediakan oleh pemerintah. Itu kalau pemerintah mau. Tapi kembali lagi ya, semua adalah pada keputusan pemerintah. Sangat mudah sekali, banyak sekali orang Indonesia di luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia tapi terbentur oleh regulasi-regulasi. Ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah ngirim surat ke pemerintah agar mana-mana lulusan-lulusan mana aja yang bisa diterima oleh Indonesia. Sampai hari ini tidak ada, Mbak. Misalnya anaknya Mbak nanti mau sekolah kedokteran di luar negeri juga bingung memilih yang mana yang diakui oleh pemerintah. Mau di China, di Inggris, di Amerika. Itu semua adalah tugas pemerintah. Kalau mau memulangkan dokter-dokteran Indonesia yang ada di luar itu sangat gampang sekali kalau punya komitmen khusus untuk itu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi tidak susah ya dok kalau seandainya mau memulangkan yang ada di luar negeri ke Indonesia. Nah dokter, kalau sekarang kita kembali lagi ke wacana dari Medkes ini, mau melakukan naturalisasi untuk dokter. Kemudian dibawa ke Indonesia. Nah dokter dari mana saja, lulusan dari negara apa saja, itu kan menunggu listnya datang dari Kementerian Kesehatan. Kalau menurut Anda, dokter dari negara mana saja yang paling cocok bisa praktik di Indonesia? Nah, kalau pemerintah tidak mampu mengeluarkan list, kenapa negara lain bisa mengeluarkan? Seperti Malaysia, dia mengeluarkan institusi mana yang bisa diakui oleh negaranya. Singapura juga sama, Thailand juga sama. Kenapa Indonesia tidak bisa? Kalau tidak bisa tinggal contoh saja, ranking dunia kan ada, Mbak. University, mulai satu misalnya Amerika, Harvard, UK, apa-apa-apa. Semua saja, setiap negara ambil saja 10 atau 5 dari institusi pendidikan. Itu sebenarnya selesai, gitu loh. Tapi itu kenapa nggak dilakukan, gitu loh. Apakah ide yang akan membuat seperti itu? Malaysia mana saja yang kita akui usulkan. Kalau memang pemerintah tidak sanggup. Kalau kami sih sanggup, gitu loh. Tapi kembali lagi, dengan era digital seperti ini, kita tahu setiap negara, universitas mana yang memang top-top. Indonesia kan jelas kelihatan, UI, dan lain-lain lah. Itu bisa. Itu bisa dilakukan. Tapi saya tidak tahu, kalau ide sih pada prinsipnya, bahwa kami bisa membuat seperti itu setiap negara. Tapi kan itu kemenangan pemerintah. Jangan sampai ide dituduh lagi menghalang-halang. Jadi belum ada ya, belum ada list dari pemerintah, dari negara mana saja yang boleh diambil dokter asingnya. Tapi kalau seandainya dokter asing ini dilakukan, dokter, bagaimana transfer keahlian kompetensi yang bisa diproyeksikan? Karena kan tujuannya adalah naturalisasi solusi nakas untuk naik kelas. Saya tidak paham tentang naturalisasi tadi. Pak Menkes bilang naturalisasi, tapi sisi lain itu waktunya hanya dua tahun. Saya tanya, Mbak. Yang namanya naturalisasi kan orang asing dibawa ke Indonesia. Kemudian karena kebutuhannya kita kasih warga negara Indonesia. Betul nggak seperti itu? Betul. Kalau di sepak bola kan seperti itu. Ya, sepak bola. Ya, apakah akan seperti itu? Tapi sisi lain, ada batasan dua tahun. Jadi kembali lagi, saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dan itu baik untuk masyarakat, kami akan dukung sepenuhnya. Kami hanya bisa memberi masukan-masukan yang lebih baik. Mau masukkan orang asing ke Indonesia, oke, mana saja universitinya, mana saja pendidikan, apakah dari Jerman, mana saja, dari Amerika, mana saja, UK, mana saja. Itu kan harus dilakukan. Apakah selama ini Kemenkes belum mengajak komunikasi ini, belum berkoordinasi dengan ini terkait dengan hal ini? Belum, belum pernah. Padahal kami siap membantu untuk itu. Ada upaya yang akan dilakukan komunikasinya dengan Kementerian Kesehatan kalau seperti ini, dok? Ini kan usianya sudah sejak 1950 ya, sudah puluhan tahun kami membantu pemerintah. Di masa COVID kami bantu, anggota kami 700 lebih meninggal. Itu kami selalu membantu di depan. Tapi kalau pemerintah tidak melibatkan ide ya, kami hanya bisa menyampaikan lewat Metro TV seperti ini. Tapi intinya ide adalah setiap program pemerintah yang pro-masyarakat, kami akan dukung. Dan misalnya ada handicap-handicap sedikit, kami akan memberi masukan tadi, misalnya orang asing mau kelayanan ke masyarakat, ya harus bisa bahas Indonesia. Kalau alih teknologi, ya bolehlah dia nggak bisa bahas Indonesia, tapi ada penerjemahannya. Kan seperti itu. Terus dari negara mana saja yang bisa, itu kan harus ditentukan. Kan seperti itu, Bu. Baik, karena kan yang dijaga kan adalah keselamatan dan juga kesehatan masyarakat ya, dokter ya. Jadi kalau dengan wacana yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya, apa masukan yang paling pertama yang akan disampaikan ini terkait dengan hal ini? Itu tadi, satu dari negara mana. Nah, dua lulusan dari universitas mana yang diakui oleh negara. Yang ketiga adalah harus bisa berbahasa Indonesia. Yang keempat adalah sebelum ini dilakukan, orang Indonesia yang ada di luar negeri tarik dulu ke Indonesia, yang pandai-pandai itu banyak. Kenapa sekarang sulit? Yaitu regulasi. Regulasi siapa yang punya kewenangan? Adalah mutlak pemerintah. Kami ingin rakyat Indonesia, keselamatan rakyat Indonesia adalah tertinggi. Itu Pak Jokowi kan selalu mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai ini sekedar gimmick atau apa. Jadi memang harus ada tindak lanjutnya bagaimana caranya untuk melindungi masyarakat. Begitu, Bu. Baik. Dokter Selamat, satu lagi. Ini kan kalau kita tetap menyebut wacana ini sebagai naturalisasi dokter untuk bekerja di Indonesia. Kalau menurut Anda, apakah ini nanti ada dampaknya untuk calon dokter spesialis yang asalnya dari Indonesia? Maksudnya orang Indonesia yang ada di luar negeri yang spesialis atau lulusan spesialis yang ada di Indonesia? Lulusan spesialis yang ada di Indonesia? Menurut saya tidak ada masalah karena memang selama itu adalah proses alih transfer teknologi. Yang kedua di rumah sakit, rumah sakit tertentu. Tapi sebelum itu kami sarankan orang Indonesia yang pintar melebih orang asing itu banyak. Dan ada di luar negeri juga banyak. Di Indonesia juga banyak. Itu dieksplore. Yang ada dieksplore. Tapi kalau itu sudah dilakukan semua, mahil orang asing itu kebijakan pemerintah monggo. Kami hanya tiga tadi mengusulkan universitas lulusannya mana, yang kedua bisa berbahasa Indonesia, kompetensinya juga harus sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Baik, mudah-mudahan nanti usulan dari PBID ini bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintah sebelum akhirnya wacana ini benar-benar diimplementasikan. Terima kasih Dr. Selamat Budi Arto, Ketua Umum Terpilih PBID, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih telah menonton!